Intro 140 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di Jalan Mendawai Induk Palangkaraya Minggu 25 Juli 2021 Sekitar pukul 2 waktu Indonesia Parat Api meratakan bangunan padat penduduk yang seluruhnya terbuat dari kayu dan beratap ganseng Padatnya jarak antarumah menyebabkan jago merah dengan cepat menyebar dan melalap bangunan hingga seluas 3.181 meter persegi Semua rumah di RT05, RT07, dan RT08 di kawasan tersebut ludas terbakar Tidak ada korban jiwa dalam insiden yang menghebohkan masyarakat itu Namun ratusan jiwa harus kehilangan tempat tinggal dan semua harta bendanya Maimunah Ketua RT07 RW7 mengatakan Musibah kebakaran ini menyebabkan 140 jiwa kehilangan tempat tinggal Guna informasi lebih lanjut dan memudahkan koordinasi Pihaknya telah menyediakan posko kebakaran di lokasi kejadian Saat ini seluruh warga yang terdampak kebakaran berharap bantuan dari pemerintah dan dermawan Seperti sembako, baju layak pakai, dan popok bayi Di sisi lain, satu warga di kawasan tersebut harus mendapat perawatan medis Karena menderita luka bakar saat kebakaran berlangsung Sabto hari Yanto, 59 tahun menderita luka bakar cukup serius di bagian lengan sebelah kanan dan kaki Luka bakar diderita pria yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang bekas itu Karena nekat menerobos api untuk menyelamatkan harta benda Hingga saat ini insiden kebakaran tersebut telah ditangani Poresta Palangkareya Areal barak yang diduga menjadi lokasi pertama asal api telah dipasang garis polisi Untuk memudahkan proses penyelidikan Pantawan tabengan, pelasan petugas PLN turut berjibaku di lokasi kebakaran Untuk kembali menyalurkan listrik bagi warga Sejumlah petugas dari Pemko Palangkareya juga berdatangan Mendata korban kebakaran untuk dilakukan penanganan dan pemberian bantuan lebih lanjut Ferry untuk Tabengan TV